Beda dengan bekas atasannya, Hendra Kurniawan langsung kicep saat ditanyai isu setoran tambang ilegal ke kabar reskrim. Ex Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan bungkam saat ditanyai isu adanya dugaan setoran uang bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur dari Ismail Bolong ke kabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Padahal nama Hendra Kurniawan disebut-sebut sebagai pihak yang pernah menyelidiki kasus ini. Pantauan jurnalis suara.com, ex anak buah Ferdi Sambo itu memilih diam dan bergekas masuk ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan selaku terdakwa obstruction of justice, pembunuhan Brigadier J atau Nofrian Shah Yosua Utabarat pada Kamis 10 November 2022. Berbeda dengan Hendra, ex Kadif Propam Polri Ferdi Sambo sempat angkat bicara soal isu ini. Meski Ferdi Sambo hanya meminta kasus tersebut ditanyakan kepada pejabat yang berwenang. Silahkan tanyakan kepada pejabat yang berwenang, ucap Ferdi Sambo saat ditemui usai sidang kasus pembunuhan berencana Brigadier J di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa 8 November 2022. Dugaan adanya setoran uang hasil bisnis tambang ilegal kekabar reskrim ini awalnya diungkap Ismail Bolong dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Ismail Bolong menyebut dirinya merupakan anggota Polri yang berdinas di Satinelkam Polresta Samarinda. Sejak Juli 2020 hingga November 2021, Ismail Bolong menjalankan bisnis sebagai pengumpul batu bara hasil tambang ilegal di daerah Desa Santan, Hulu, Kacamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam sebulan, dia mengaku memperoleh keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar. Untuk memeluskan bisnis gelapnya, Ismail Bolong lantas mengklaim menyetorkan uang kekabar reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Dia mengaku telah menyetor uang sebesar 6 miliar kepada Jenderal Bintang 3 tersebut. Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, saya sudah berkoordinasi dengan kabar reskrim, yaitu ke Bapak Kabar Reskrim, Komjen Pol Agus Andrianto, dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan November 2021 sebesar 2 miliar. Tuturnya, dalam keterangannya, Ismail Bolong mengklaim menyetorkan langsung uang tersebut kepada kabar reskrim di ruang kerjanya. Bukan hanya kepada Agus, Ismail Bolong juga mengklaim pernah memberikan sumbangan ke Polres Bontang sebesar 200 juta. Uang itu diserahkan ke kasat reskrim Bontang AKP Astriadi di ruang kerjanya. Namun, belakangan muncul video klarifikasi dari Ismail Bolong. Dalam klarifikasinya, Ismail Bolong mengklaim video testimoni tersebut dibuat pada Februari 2022 di bawah tekanan dari perikian Hendra Kurniawan, yang ketika itu menjabat sebagai Karopaminal Divisi Pro Pampolri. Saya kaget viral sekarang, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu, datang anggota Mabel Spolri dari Pampinal Mabel Spolri, memeriksa saya untuk memberikan testimoni kepada kabar reskrim dalam penuh tekanan dari Pak Hendra. Beriksaan Hendra pada saat itu, saya komunikasi melalui HP, melalui anggota Pampinal, dengan mengancam akan membawa kamu ke Jakarta, kalau gak mau melakukan testimoni. Ujar Ismail Bolong. Terima kasih telah menonton!